Kalo kita lagi punya masalah dengan pasangan, carilah nasihat untuk menasihati diri kita. Jangan cari nasihat untuk menasihati orang lain. Karena kenyataannya saya sering diundang acara kayak ta'lim keluarga gitu, terus kalo yang undangnya suami dia suka request gini, Ustadz nanti boleh gak materinya tentang istri yang soleha? Kan berarti dia gak ngundang saya untuk mendengar nasihat kan? Tapi dia ngundang saya untuk memperdengarkan nasihat. Bukan untuk mendengar nasihat. Istrinya juga gitu, Ustadz ini materi bagus banget, tapi sayang suami saya gak dateng. Artinya dia pengen mendapatkan nasihat buat orang lain. Padahal harusnya, Alhamdulillah saya denger ini. Gak apa-apa suami saya gak denger, yang penting saya memperbaiki diri saya dulu. Insyaallah nanti Allah akan memperbaiki pasangan. Rasulullah tuh gak pernah gitu. Rasulullah justru mencontohkan celadan easygoing. Sering dengarkan cerita Aisyah ngambak. Bah, kalo kayak gini terus saya laporin nih ke ayah saya. Dia mau ngelaporin Rasul ke ayahnya Abu Bakar. Dia lupa ayahnya tuh murid Rasul. Jadi kayak mau melaporkan Kiai-nya kepada ayahnya. Palaah ayahnya adalah murid Kiai tersebut. Saya laporin nih ke ayah saya, kata Rasulullah. Aku antar ya, coba. Mau dilaporin, diantar. Boleh, boleh. Yaudah, nantarin. Jalan naik ke Lodai berdua sama Aisyah. Ibarat bahasa kita mah naik motor. Berdua sama istri. Sampai di rumah Abu Bakar. Abu Bakar kaget dan ngerasa gak enak gitu. Kok Nabi yang dateng? Harusnya Abu Bakar yang dipanggil datang sendiri. Ya Rasulullah, kalo butuh apa-apa panggil aja biar saya yang dateng. Jangan Rasul ke rumah saya. Abu Bakar gak ngomongin Aisyah sama sekali. Nabi yang diladani sama Abu Bakar. Duduk Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah melihat ke arah Aisyah. Belang, Aisyah, boleh gak saya ngomong duluan? Coba. Seorang Rasul kekasih Allah, pemimpin semua manusia, malah minta izin ke istrinya pengen ngomong. Aisyah, boleh gak saya ngomong duluan? Kata Aisyah. Boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba. Ngomong kayak gitu Aisyah. Jangan bicara kecuali yang benar. Emang kapan Nabi berdusta? Dan Nabi itu gak pernah bohong. Semuanya wahyu dari Allah SWT. Kata Abu Bakar, Ya Aisyah, kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada Rasulullah? Allah aja percaya kepada Rasul. Siapa kamu gak percaya kepada Rasulullah? Didorong sama Abu Bakar. Langsung dibelain sama Rasulullah. Ya ababak, jangan sakiti istri saya. Kami gak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Marah-marah Rasulullah ke Abu Bakar. Aisyah, tuh aku belain kamu kan? Ya. Terus sekarang gimana? Udah kita pulang aja yuk. Daripada orang itu ngamuk. Aisyah takut sama ayahnya. Pulang, dianterin lagi sama Rasulullah. Ternyata menyelesaikan masalah diantara kita itu dengan akhlak juga selesai. Kadang-kadang kan kita dikit-dikit keluar dalil, dikit-dikit keluar dalil. Padahal bukan waktunya. Kita suka menggunakan istilah baliwani. Walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi Nabi sendiri gak menyampaikan waktu itu. Kenapa baliwani itu harus sampai ke hati? Bukan cuma mengucapin. Sampai jumpa ke hati? Harus a